Subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sudah membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu perempuan selalu benar, laki-laki ngikut aja, Masya Allah. Dan tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas bersama guru-guru kita bagaimana wanita itu ingin sekali dimengerti, pengen selalu benar dan bagaimana perempuan berpikir dengan perasaannya, laki-laki berpikir dengan logikanya, Masya Allah. Kita lanjutin ya jamaah ya, Ustaz Syam, ini kan tadi pas sebelum iklan ya, Ustaz kan udah ngasih bacaan yang sedikit kan, sebenarnya apa sih, ada gak sih sebenarnya penjelasan dalam Al-Quran kalau kebanyakan kaum perempuan itu selalu merasa dirinya itu paling benar. Nah, silahkan Ustaz Syam. Sebenarnya berbicara perempuan atau laki-laki di dalam Al-Quran sudah ditegur duluan, ya kan? Fala tuzakku anfusakum, kemudian di dalam ayat lain di surah An-Nisa, ini disebutkan memang karena ayatnya itu di dalam surah perempuan gitu ya, di ayat surah perempuan, kemudian di dalam Al-Quran disebutkan, Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala jangan merasa diri paling benar gitu, jangan merasa diri paling suci, jangan merasa diri paling benar sendiri, karena sebenarnya Allah lah yang membenarkan siapa yang benar gitu, Allah yang mensucikan siapa yang sebenarnya suci. Kemudian kalau ditanyakan apakah perempuan merasa selalu benar, kalau memang dia benar secara akidah, maka it's okay, seperti yang diceritakan seperti istri Fir'aun. Istri Fir'aun Asia alaihassalam, itu di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana dia sebagai seorang wanita tipe pejuang. Pejuang apa? Memperjuangkan keimanannya, sehingga mampu hidup bersama Fir'aun, akan tetapi dia tetap memperjuangkan keimanannya. Rabbi bin li'indaka baitan fil jannah, wanajjini min Fir'aun wa qawmih. Kemudian dikatakan, ya Allah bangunkan aku satu istana di syurga dan jauhkan aku dari Fir'aun dan kaumnya, wanajjini minal qawmih zalimin dan jauhkan aku daripada perbuatan orang-orang zalim. Artinya bukan merasa benar gitu ya, kalau memang benar ya teguh pendirian. Tapi kalau misalnya masih ada kemungkinan untuk salah, jangan merasa benar sendiri. Kemudian di dalam ayat ini, ada juga yang dari golongan kekafiran, dia teguh dalam kekafirannya, merasa benar sendiri. Siapa dia? Istri Nabi Luto. Siapa lagi? Istri Nabi Nuh. Sudah diajak naik ke atas kapal. Enggak ah, pokoknya kalau mana ada banjir di atas gunung, saya kan berada di dataran tinggi gitu. Kata istri Nabi Nuh, saya kan berada di dataran tinggi, enggak mungkin banjirnya sampai ke sini. Malah dia katakan suaminya gila gitu, karena sudah membuat perahu atau bahtera di atas dataran tinggi. Maka dia tidak mau naik. Enggak, 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 enggak bakal sampai ke sini banjirnya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau bikin banjir, tsunami. Kalau kita mau bayangkan di dataran seperti ini, mana bisa air laut sampai ke sini. Lautnya jauh, tapi kalau Allah yang sudah berkehendak, maka laut itu bisa sampai ke sini airnya gitu ya. Maka dia teguh dalam pendiriannya, merasa benar sendiri. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Luto, istri Fir'aun, tapi ini dalam keimanan. Kemudian siapa lagi sifat perempuan di dalam Al-Quran teguh pendiriannya? Maryam, Maryam bintu Imran alaihissalam, kemudian disebutkan bahwasannya ketika dituduh berzina, kok bisa melahirkan tidak punya suami, kok bisa ada bayi lahir tanpa ayah gitu. Tapi dia teguh sehingga pada akhirnya Allah yang tunjukkan kebenarannya. Intinya, kalau pun mau merasa benar, benarlah sesuai syariat. Kemudian kalau misalnya mau keras kepala, janganlah kita, karena kita bukan Nabi ya. Yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang pilihan gitu. Masih ada Nabi di sana, masih ada Nabi yang mungkin membenarkan ucapannya, yang mungkin yang namanya bisa menjadi tempat untuk mencocokkannya. Nah makanya dalam Al-Quran itu yang disebut nusuz itu adalah perempuan ya kan. Karena kadangkala memang ada ego yang tinggi di sana. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kau takut akan, Dalam Al-Quran disebutkan, kalau kau khawatir akan nusuznya seorang perempuan, diantara nusuznya itu merasa benar sendiri gitu lah. Merasa selalu benar. Berarti sebenarnya ini juga jadi pengingat buat kita juga ya Ustaz. Sebagai perempuan, maksudnya jangan sampai karena notabene ya quotes-quotes umum bahwa wanita ini mengerti, jangan sampai itu jadi dimasukkan ke dalam syariat Islam gitu ya Ustaz ya. Karena benar-benar kan ya kita sebagai seorang istri juga harus menurut sama suami, kalau memang itu sesuai syariat ya Ustaz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah lanjut nih Ustaz Maulana nih. Nah Ustaz, ini Aca aku penasaran ya. Aca pernah dengar.